Terima kasih. Dari Versic, tapi Versic-nya dengan sedikit darah dia masih bisa kabut dari tersebut loh. Mau dikejar tadi. Mau dikejar bahkan. Mau dikejar untung aja pancernya. Sementara di area mid juga udah ada pergerakan dari Versic lagi yang mulai masuk. Namun di area berbeda R7 yang menabrakan diri juga wildcard yang lebih bagus lagak. Aduh Mystic-nya begitu on point. Tapi Versic-nya begitu sedikit darah yang dia milikin ditembak lagi dengan adek yang super gerakan. Namun sekarang untuk Legends-nya kenang ada dua orang. Terkena efek dari Mystic lagi, Immobilize lagi. Gak bisa pergi kemanapun. Dan hilang sudah pemain dari Boss Legends. Tiga orang. Ini keserupan Tuturu. Flicker untuk kabur. X. Flicker untuk maju. Yes. Dan sekarang ada bakat dari R7 yang terkaitkan seperti lebih lama lagi. Fokus ke dalam Turret Team. Maratyao. Memastikan dimana EVOS Legends berada. Dan bahkan dengan darah yang tidak cukup maksimal mereka harus pulang. Reset kembali. Menuju Karalot. Tapi kali ini seperti biasa EVOS Legends. Mereka hanya melakukan sedikit kating. Masih mencicil terhadap Lord tersebut. Sebelum Lord itu mungkinkah nanti kerisat. Atau nanti akan menjadi milik dari salah satu tim ini. Gue gak tau kenapa ya. Gue gak tau kenapa disini dari tim Arah Kiyoshi bukan mengincar Lord-nya. Percaya gak? Iya. Arah Kiyoshi ini yang ingin dapetin satu poin terlebih dahulu. Baru dia bakal coba ke arah Lordnya dan lihat. Versi ke arah belakang. Pimpin menjadi pilihan. Bakal coba diselamatkan. Clay berada di arah rumput yang berbeda. Ternyata one card. Dikluar ke tanpa anak-anak. Oh my God. Empat orang. Satu pakeling spree. Rize dengan bebas mengularkan Batypega tapi tidak ada bisa menyelamatkan dia. Mudur ke arah belakang. Eregatnya tak dapatkan. Light it down. Berhasil selamatkan satu buah Lord oleh Sorak. Ternyata ini menjadi annoying banget. Dimana dia datang untuk memberikan gangguan doang. Tapi dia yang berbeda. Coba lihat Clover-nya berhasil lagi menumbangkan karena satu e-bay. Best tarat dia. Udah ada pergerakan dari albunnya. Pancar ke bagian belakang. Bad piece, bad impact. Semuanya dikeluar. Guna untuk bisa mendapatkan langsung karena beberapa main milik ke arah RK OZ. Dan Best tiap not terpukarkan begitu bebas-nya. Akan kakek pertama jadi pilih dari EVOS LEGEND. EVOS LEGEND STAKED THE GAME. Lihat bad impact from Cryt. Menampar semua para pemain dari tim Aragios. EVOS, EVOS, EVOS. Ini lihat Krite. Di momen yang sangat mahal di El Clasico. Dia tidak kena takut dan bakat Skylar. Flicker ke arah belakang. Shotgun telah dikeluarkan tapi Merzig masih mau lebih lompat. Dan gak berhasil. Skylar jiggle-nya albun. Dan bakal satu buah love wave. Berhasil menutup pergerakan Skylar di arah top lane tadi. Nampaknya Skylar sudah melakukan semaksimal mungkin. Tapi ternyata tidak bisa menghindari poin kill yang diamankan EVOS LEGEND. Gak ada yang hambat yang akan lakukan. Karena Antikor tapi Antibet di arah sana. Masih mau lebih lanjut. Dan dikeluarkan bersama Antibet dan bakat. Albur sampai terpikir. Tapi lihat Antibet seharusnya tershater. Untuk kalian masih bisa kabur. Karena buah. Dr. Max Leonardo. Masih berhasil selamat dan bakat pimpin di depan sana. R7 akan menjadi pilihan usaha. Mereka ada seorang Antibet. Ambil strikenya. Tidak berhasil mengenalkan. Masih ada flicker dan bakat pimpin yang menjadi korban selanjutnya. R7. Kali ini harus mundur di kada belakang. Lihat. Berapa banyaknya source skill yang keluar di arah bottom lane. Untuk menumbangkan satu buah pimpin. Dan bakat. Dari seorang Antibet. Wah, Pakat. Harus benar-benar mencari uang sebanyak mungkin. Waduh, Skylernya ketabrak. Untuk kali ini masih ada flicker. Dia sempat untuk pergi ke belakang. Tapi ternyata. Sedikit lagi SP-nya. Walaupun ada wildfire yang dikeluarkan. Tapi itu pun tidak berpengaruh begitu besar. Untuk versik di mana ada Angela di dalamnya. Sebenarnya kalkulatnya itu. Itu ketika di wild charge. Immobilize ke stun. Rake-nya kan enggak. Iya. Rake-nya enggak loh. Lopem-nya masih terkeluar. Nampaknya di depan sana dari Albert. Jawabannya semaksimal mungkin untuk mempertahankan satu buah turret. Dan bakar di depan sana. Yikyong, over time. Over time. Oh my God. Lihat Krite di sana. Berhasil melakukan satu buah movement yang mahal. Yang ditumbangkan adalah Albert. Dan langsung insta point kill for Albert kali ini. Perbeda tapi setidaknya ada satu player yang langsung dihilangkan. Di mana mereka punya warna. Albert. Albert. Oh my God. Jika over time telah dikeluarkan. Tapi Albert terperangkap dalam zona EVOS Legends. Mereka harus kabur dari Auman Macan di dalam satu buah hutan. Albert. Watch Shadow telah dikeluarkan. Rite di depan sana. Mundur ke arah depan. Lihat baik time dilakukan Albert. Tapi ini udah semaksimal mungkin. Dendokil mau gak mau. Dan Albert harus bisa ditumbangin. Baik time yang dilakukan dari seorang Albert. Nampaknya tidak bisa menimbulkan hasil yang maksimal. Pake gue udah bilang. EVOS bebas nabrak harangkiw kapanpun. Dengan ada yang belum punya item. Yang sebetulnya. Seperti ini. Dia main tabrak asal-asalan. Main memberikan damage begitu saja. Gak ada yang bisa mengelamatkan Clay. Wajah kekeluarkan sekalipun. Bahkan tidak bisa menyelamatkan permainan dari tim EVOS Legends. Dan dua arus hilang. Tiga bakan. Tiga bakan double kill. Dan bakat ini bencana. Usuk cemaraki Houshey. Lihat EVOS Legends benar-benar mendominasi. Dan lihat mereka fokus karena base turretnya. Mereka gak bisa lihat apa-apa yang terjadi. Pencoba mundur di kanan belakang. Albert masih punya satu-dua serial kill. Untuk bisa melakukan clear minion dengan wave. Yang kali. Dan ini gak over time. Oh my god. Green Dead dan pangkat. Kelabar pokok sekarang base. Dan dan deses. EVOS Legends takut ke game. Wow. Dua kosong Mbak Bulung. Dua kosong. One one. One one Mbak Bulung. Hero mu Mbak Bulung. One one. EVOS. 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 Harus diselamatkan pula oleh Clay lewat point kristal. Yang membuat Karine sejauh ini masih berhasil kabut dari area tersebut. Kayaknya udah ada sedikit perubahan ya dari gameplay Clay. Yang biasanya dia main agresif untuk melakukan poking damage. Tapi kali ini dia kayak lebih ke cover. Karena dia gak bisa. Depresure. Depresure terus. Abis pressure nya. Dan bahkan semua mata tertuju pada seorang Clay. Dan bahkan Clay itu tidak boleh keluar dari map sama sekali. Dan bakal lihat face di depan sana. Dan kacera. Satu poin getaran yang dikeluarkan dan bakal Clover ditumbangin begitu saja. Satu hit terakhirnya Sarah Clay yang masih menumbangkan Sarah Clover. Dan bakal di situ layman di back. Satu buat tamparan. Meletus balon bouncing ball dari seorang. Sentar Skylar. Wind of nature kayaknya dibutuhkan banget. Karena fans sih dari tadi main agresif. Waduh finnya pun langsung dipaksakan untuk marahnya di dalam mana tersebut. Dan sekarang beatnya menghilang. Tapi Vanya pun langsung mencunduk. Karena sekarang alburnnya berhasil untuk mendapatkan karena satu hero tersebut. Berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Clover. Tapi Clover berhasil untuk pergi karena berbeda anti match ya. Masih berada di dalam mana terlebih ternyata terbakar. Dan nilang sudah. Beberapa player dimiliki oleh EVOS Legends. All right Skylar is on point. Ditabrakkan dari KT karena timbong. Mencoba kabur dengan Springer. Tapi ternyata itu belum juga. Dan bakal di belakang sana. Krite seorang diri. Tari bisa pull off. Dan bakal pinnya. Dan R7 dan SKB Thunder Clap is real. Berhasil ditumbangkan. Tapi di depan sana Alburn seorang diri. Tari menemani tidak ada kamar dari seorang. Clay pun dan bakal dari KT masih mau lebih. Waduh last it. Shutdown. Berhasil diamankan Alburn. Anti match. Skylar. Masih bisa mencoba. Timpet yang selanjutnya. Bahkan di garis depan oleh dari tim EVOS Legends. Ada RKT yang selalu always. Mengganggu pergerakan dari tim Haraki Oshin. R7. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat. GMS dari seorang Krite. Dan bahkan Krite harus menutup dirinya atas seorang R7. R7. Melihat Krite langsung lari. Ada Krite. Oke. Tapi Krite-nya mulai maju kembang di depan. Ada sebuah efek tabrakan juga. RKT immortalnya pecah. Sementara mereka akan langsung melakukan semua pertempuran di mana. Sekarang Kwewela. Jadi kulakkan begitu aja. Wither tergantian. Tapi sekarang. Albert-nya terkorosak. Jernyanyi bagai belakang. Lantum berhasil dihancurkan. Tapi untuk sekarang Belly sabun. Berhasil yang didiabankan. Paniknya menjadi korban. Sementara untuk Skylarnya. Free untuk bisa mendapatkan load. Untuk menit ke-16. Skylarnya di depan sana. Skylarnya di depan sana. Antimax gak bakal bisa mendekat Terentor Skylarnya di summit. Skylarnya harus bersinar di link him. Menit yang ke-20. 3.000 gold difference. Tapi ingat. Skylarnya masih berjadi masalah. Terus chance. Real world manipulation. Skylarnya masih berjahan. Belum ada teror race. Pass di depan sana. Kebortalisi pecah. Antimax bakal berkembang di mana. R7. Skylarnya di tangan dengan seorang Albert terpakat. Passing down. Dan lihat Albert ditumbangkan kembali pertukaran. One on one. Satu untuk kesatu. Menunggu siapapun yang melakukan kesalahan. Atau bahkan dari setupnya. Karena balik lagi. Fin menggunakan kufra. Ketika menanti akan ada satu Titan Revenge yang on point. Titan Revenge. Itu pasti bakal nge-follow up. Dan itu yang akan membuat Ararki Morsi sepertinya. Punya keunggulan ketika melakukan setup inisiasi. Oh, harusnya ini yang menjadi lord tersebut Ararki Morsi. Berhasil didapatkan. Passing terperangkan di sana. Harus silang. Tidak dekat berteranak dari E-Boss Legends. Mereka menurutkan orang belakang. Versi kilang ketika ada jalan. Ini bercanda. Mereka menyelamatkan kerintai dari serangan seorang Clay. Karena lihat. Base to rightnya Lord sudah mulai masuk. Tukar sampai kejemur goji. Oh my God. Tapi bangkan di belakang sana. Pembunuhkan bandar Ararki Morsi. Take the game. Membawa ke game selanjutnya. Tanpa basah-basi. Langsung one strike boost. Lord loncat. Lord mengamuk. Lord sudah dewasa. Dan bikin kecewa. Tifa. I like you. Tutup pergerakan dari seorang Harley. Yang dimana ngeliat Clay. Sekarang tulung maut. Bakal cepat ditumpangin atau tidak. Tapi ternyata Pimpin masih berada dikasih. Bisa padahal. Oh my God. Mancik Mania. Mantap. Satu poin tapi movement speednya harus dibatalkan. Oh tapi ternyata Oh commit terhadap seorang Albert. Deadly magicnya di tangan seorang Albert. Tercover. Pergerakan. Bahkan Clover. Di air Anusla sudah bakat. Dila begitu saja di anak top lane. Albert is coming. Adekat it out. Dua yelah barbapai. Dan ah mancik Mania. Mantap. Krayt. Berhasil ditangkap. Tapi ternyata tidak bisa di commit. Tapi R7. Mencapai Tomomoto. Masih maulam. Dan bahkan R7. Terkati. R7 berhasil naik. Dan juga memberikan gangguan terhadap pemain. Tapi membayang time. Agar Versic. Tidak bisa farming dengan optimal. Yang masalah adalah Ironhook. Mencapai di polong. Terbangkan Versic. Berhasil gabar. Terbangkan Versic. Tetap terjata. Satu petir terakhir. Menupakan Versic. Sekarang mencapai-satunya. Dan tol lepas. Memori. Doppel kill. Membuat ingatan anti-mess lupa. Agar masalah. Kata-katanya tuh kayak lebih nyakit ini. Lebih pahit gitu ya. Coba itemnya silahkan. Kalau dari item sih. Udah ada 3 blade armor. Tapi untuk saat ini. Racknya. Apakah bisa untuk mengembalikan karna-karna village? Tidak berhasil tersarik. Immortalisi pencet. Tapi ternyata Agri Club. Mega kill didapatkan. Albert. Menurut ke arah belakang. Tapi lihat standard clip. Jangan beratuh berapa. Riko-Riko. Anjing mania pasang. Crescent out. No more high class defensive for EVOS Legends. Ini pancana. Oke. Ternyata. Baik-baik-baiknya. Langsung dikeluarkan. Dan Godlike. Berhasil dilakukan. Begitu aja. The console untuk kali ini. Mereka berfokus. Dan bisa memenangkan game-nya. Game is real. Oh my God. El Classical. Lima game is real. Lima. I like you. Ini adalah engine totalisman. Balik lagi. Cooldown reduction yang dia mainkan. Ini berupa untuk men-trigger dari pasif downing light. Jadi nanti ketika udah muncul crit-nya. Dia bakal lebih ready. Untuk melakukan setup teamfight. Apalagi dengan tipikal stand seperti ini. Tuh, lihat. Lihat pinnya sampai terperangkap. Satu buat single eagle ke arah belakang. Kading win telah dikeluarkan. Apakah? Kritenya besar. Dan underclap. Rasa mendapatkan shutdown. Dan RKD bakal di tumpang untuk kedua kalinya. Kali ini. Permenasi Meefos Light. Mereka terperangkap di zona yang tidak nyaman. Uranus. Tapi untungnya. Mereka terperangkap. Mereka terperangkap di zona yang tidak nyaman. Mereka terperangkap di zona yang tidak nyaman. Dia adalah pusher di sini. Karena posisinya under. Oke. Apa lagi yang bisa dilakukan bro? Tapi goble dindingnya. Namun sekarang terlihat. Ada satu jangglar utama yang dikelingkin oleh radiasi dalam keadaan sangat-sangat jauh sekali. Tapi pinnya. Mulakan sekelingkin sepertinya dia masih bisa selamat tapi tenang. Tidak langsung di take back on it. Sepulang perkenalkan bagi kebaik. Hanya saja untuk lornya kembali ke riset. Mereka terperangkap di bagian belakang adalah sediasnya tak begitu saja. Mereka terperangkap di bagian belakang adalah sediasnya tak begitu saja. Mereka terperangkap di bagian belakang adalah sediasnya tak begitu saja. Menjadi korban tapak untuk Rarki Hoshi. Untung saja di match run. Berapa kena double kill. Membuat neutralizer timpan dan bagan. Diuntungkan oleh E-Mose Legend Pershing. Tidak punya retribution tapi ternyata di arah bottom lane. Minion bergerak. Coba autofocus R7. Agak kaya berhasil menyelamatkan pergerakan dari Jemara Rarki Hoshi. Pershing di depan sana. Thunder clap sudah ada. Mencoba untuk diganggu. Bangka sampai dikejar tanah. Dan digulangkan. Dan bakat ini dupakan. Kali seperti ini dapakan. R7. Dan bakat kali ini akan datang menunjukkan. R7. Dan bakat kali ini akan datang menunjukkan. Tempakan. 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 Oh my god. Oh my god. What happened. Ini dia. Ada E-Mose Legend dan Raki Hoshi. Tapi peker lor. Gantar. Gantar. Apalagi yang bisa dia lakukan. Tapi goblilinya. Namun sekarang terlihat. Ada satu jungler. Ada satu jungler. Dia lakukan. Tidak ada. Dan bangka. Lagi yang bisa dia lakukan. Dan bangka. Iya. Lagi yang bisa dia lakukan. Sampai, Sampai. Bangka. Sampai jalan. Masa tidak setengah. Dia lakukan tinggal. Tidak punya retribution, tapi ternyata di arah bottom lane, Minion bergerak, coba autofocus, R7, agak kaya berhasil menyelamatkan pergerakan dari Heimara, RK Hoshi. Versi-clap. Versi-clap di depan sana, Thunderclap sudah ada, mencoba untuk diganggu. Bangga, coba dikejar, Thunderclap, dikeluarkan, dan bangga Versi ditumpatkan, ke Lispring didampatkan, R7, Finn. Dan bakal kali ini akan datang menunjukkan, serah timasi ke Giga dan bakal. Tempakan, tempat, 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 tempat. Oh my God, what happened? Ini dia, ada Emo's Legend dan Araki Hoshi, tapi pake Lord gak dikasih. Profesor, how? Masya still the Lord, how? Basic attack, basic attack monster, kalian lupa bahwa ada tiga indikator, ada untuk turret. Ngapak untuk auto attack, dan paling bawahnya untuk monster monster. Klover harus lebih sabar lagi, Klover tidak boleh terlihat. Klover tidak boleh sedikit, terpaksa tapi lihat sudah berubah, Pak Isan kepadat, bakat. Di sini, Klay! Oh my God, please still the Lord! What? Oh my God. Downing light, retribution, gak ada yang connect sama sekali ke arah Lordnya. Klay, out of nowhere, magic shockwave, angry gloom, bloom. Oh my God, this is it dead dead from both worlds, too. Oke, tapi nampaknya kita bakal langsung lihat sendiri, kita saksikan sendiri. Best to Red-nya bakal coba masuk ke dalam dari Lord, Garos Hopland. Best to Red sudah pecah, Lord bakal coba dikawal. Ada Finn di depan sana, Lord kali ini tidak bisa ditumpangkan dengan cukup cepat tambahkan. Hati-bentang badan Klay, berat-bentang badan Klay, berat-bentang badan Klay, berat-bentang badan. Menolak lower bracket, menarang Bioshi, mengambarkan lower bracket bersama Odin Nanti. Hashtag kita hari ini Menolak lower bracket